Sahabat Kompas.com, Bank Indonesia atau BI kembali mengoperasikan layanan penukaran uang rupiah baru atau layanan kas keliling selama Ramadan setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, BI juga meluncurkan aplikasi Pintar, yaitu sebuah platform yang disiapkan untuk memfasilitasi layanan penukaran uang kepada masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa melakukan pemesanan penukaran uang terlebih dahulu secara online di berbagai daerah tanah air. Sementara itu, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan layanan penukaran uang pada periode Ramadan kali ini juga diperluas menjadi sebanyak 5.013 titik penukaran. Meliputi 453 titik penukaran di wilayah Jabodetabek dan 4.560 di luar wilayah Jabodetabek yang dapat diperoleh masyarakat mulai 4 sampai 29 April 2022. BI bersama perbankan akan melayani kas kepada masyarakat. Marlison menambahkan, pembukaan kembali dan perluasan layanan penukaran uang telah mempertimbangkan perkembangan kondisi COVID-19 yang semakin membaik. Ditunjukkan dengan mulai dibukanya kembali berbagai kegiatan masyarakat termasuk mudik lebaran 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.